hai 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 langsung aja kita mulai pertama-tama terima kasih supportnya di episode sebelumnya like comment dan subscribe kalian sangat berarti untuk kelangsungan channel dan series ini kalian luar biasa Oke episode kali ini kita mulai dengan ini rekonsoliasi pasukan kita pasukan kita kemarin habis ini nyerang perang sama wangso dan Buya masih dalam langkah recovery kali ini kita meningkatkan ekonomi dulu sampai kita cukup pasukan lagi buat menyerang wangso atau apa musuh yang lain karena kita posisinya tidak begitu bagus di kita di tengah-tengah map jadi dari utara selatan timur dan barat ada musuh semua tapi untungnya eh kongrong di sebelah ke sebelah timur kita dia ini bukan tipe yang agresif tipe yang suka kerjasama jadi itu kita tinggal dan di di sebelah selatan kita eh cukup jauh musuhnya Sunce itu cukup jauh dan sekarang yang ada tinggal Hanhan Empire yang musuh kerojok-kerojok itu jadi kita cuma butuh khawatir di sebelah barat Chow Chow dan sebelah utara eh wangso ini yang pemain-pemain agresif Oke seperti itu recap dari pertandingan episode sebelumnya dan eh untuk sekedar informasi nah ini apa nih Chow Chow minta damai wuh gila lupet suruh bikin persembahan segitu banyak suruh ngasih empat item ngasih nasi 10 dan ngasih sumbangan uang 10 ton terus ngasih 320 gold cuma untuk eh berdamai dengan cocok tuh nggak worth mending kamu tak luluh lantahkan sini eh lawan Liu Bei berani-berani ngecapis ya ngecapisnya ini ini lagi awam penghinaan lagi tira kami takut belu nggak pendekar yang udah empat kali ini pendekar sakti ada empat oke kita ini aja kita lanjut eh Yonso declare world untuk cocok-cocok Wah mantap nih kita jadi kalau ada musuh kita cocok-cocok Wah ini bro yang ditunggu-tunggu story di trikingdom yaitu tauhian mati dan dia nggak punya ini eh dia nggak punya penerus itu kayak gitu dia nggak punya penerus jadi dia milih kita lebih karena kalau diceritanya sih dia tuh pamat atau apa ya pokoknya dia nggak punya penerus terus milih kita sebagai yang dilihatnya tuh sebagai bijaksana itulah jaksana dan pintar ngatur ini oke eh quest baru liubyo suruh jadiin join Confederation kita oke kita dapat kerajaan nya tauhian tauhian tauhiannya sekakek tua ini agrik losu huu 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 kita dapet ini kerajaan selajuma-juma nah itu nih pangceng Donghai Nah itu dua tempat Kita dapet itu Lumayan, kita jadi tinggal Menguasai itu Itu temple itu Kalau gak salah Jadi kayak gak terlalu penting Gak terlalu menghasilkan uang Dan mudah Paling gampang nih Gak apa-apa tapi kita ambil aja Karena ada efek buff Buff apa ya Oke Oh gak nyampe Ternyata gak nyampe Gak bisa satu turn doang Kita harus ini Nunggu turn berikutnya Buat menyerang Yields urban rebellion Donghai Kita bisa upgrade Kita Ini Fokus dulu upgrade ekonomi Baru Kalau Udah butuh Nasinya udah tipis Baru kita upgrade Persawahan Karena kita Sekarang punya Beberapa persawahan Baru Abis itu Kalau Membutuhkan banget Kita upgrade Ini tentara Jadi Itu terakhir sih Harusnya kita harus Ini fokus ke ekonomi dulu Ekonomi kuat Berarti bisa Nge-hire Pasukan yang banyak Seperti itu Ini kuantiti Kuantiti over quality Daripada quality Jadi kita main keroyok Nanti Kalau ekonominya Udah kekuat Tapi kalau sekarang Kita gak memutinkan Dulu Buat Ini Ini Tauhin Apa nih Oh Kalau gak salah Oh ya Dia ini Kalau gak salah Keturunannya yang Tauhin tadi Jadi dia pengen jadi raja Tapi gak Lebih milih Liu Bei Tauhin Oke kita Lujuti aja Untuk Dia Ini Bener-bener jengkel Sama Ini Sama Liu Bei Ini Bakal Perkhianat nih Kalau Misalkan nanti Peperangan Dia masuk Di tim kita Bisa-bisa Dia pergi Atau memberontak Gitu Ya udah Ini juga Gak akan Bener Gak begitu Bagus juga Karakternya Karakternya Ijo Tapi Ijo Gak sampai 100 Gak sampai Full Jadi Mending Kita Nah ini Resolve Gak sampai 100 Jadi Mending Kita Ini aja Kita Release Saja Ini Daripada Dia jadi Beban Nantinya Kita Belum pernah Beli Ini Beli Hire Official Karena Kita Memang Agak Hati-hati Dalam Hire Hire Official Kalau Gak Bagus Banget Gak Kita Hire Kalau Gak Kita Begitu Butuh Banget Gak Kita Hire Kita Lebih Fokus Upgrade Ini Upgrade Rumah Eh Rumah Bangunan Bangunan Ini Oke Kayak Itu Sementara Konsolidasi Kita Pilih Ini Mana Di Upgrade Kalau Upgrade Ini Jadi Yang Ijau Itu Fokus Kemakanan Kalau Yang Deep Building Itu Ada Tulisan Angka 1 2 3 Warnanya Ijau Warnanya Guning Warna Biru Lalu Biru Fokus Ke Ini Ekonomi Kita Save Dulu Kalau Ini Mainnya Ini Kalian Harus Ini Apa Kalian Harus Sering Save Sekali Salah Jalan Soalnya Suka Bisa Fatal Banget Apalagi Kalau Udah Ini Late Game Dan Kalian Masih Belum Menang Belum Menguasai Seluruh Map Jadi Kalian Masih Ada Pasukan Lain Yang Kuat Kalian Belum Jadi Yang Terkuat Ini Harus Sering Sering Save Oke Kita Tunggu Berikutnya Lama Lama Waktunya Kita Menyerang Bro Yellow Turban Ini Harusnya Gampang Nah Ini Yellow Turban Pengceng Sama Itu 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 Kerajaannya Ada di Kian Meng Kang Kian Meng Ini Ibu Kotanya Istilahnya Jadi Kita Tuh Ini Cuma Punya Kayak Distriknya Gitu Istilahnya Oke Ini Decisive Victory Kita Delgate Aja Karena Kita Hemat Waktu Dulu Kalau Betelnya Gak Perlu Ini Gak Terlalu Penting Kita Ini Aja Oke Kita Butuh Duit Kita Pilih Yang Kedua Lumayan Karena Ini Emang Gak Gitu Penting Mau Gak Dibangun Juga Gak Apa Disitu Oke Tujuan Berikutnya Kita Akan Ngincar Kang Kin Meng Atau Pengceng Itu Karena Itu Ibu Eh Ibu Kota Dari Farmland Ini Jadi Kita Ngincar Pengceng Kita Sekarang Sudah Punya Dua Itu Dua Distrik Dari Pengceng Kita Masih Belum Punya Ibu Kotanya Ini Kita Upgrade Dulu Yang Bisa Di Upgrade Mana Ya Karakter Experience Ini Kayaknya Kurang Ya Kurang Ini Kayaknya Mending Ini Mending Fokus Ketiga Ini Perekonomian Ini Sama Nah Ini Kalau Nanti Punya Uang Mending Satu Dan Lagi Kita Nunggu Satu Dan Lagi Buat Upgrade Itu Oke Kita Cepetin Aja Dulu Ke 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 Ini Berikutnya Karena Kita Udah Gak Bisa Apa Lagi Pasukan Kita Juga Masih Belum Full Kita Cepetin Aja Kalau Menurut Kalian Gimana Guys Apakah Penting Kalian Ngeliat Bagian Taktik Ini Teng Base Ini Yang Apa Memanage Kota Kotanya Ini Apa Menurut Kalian Penting Atau Kalau Emang Gak Ada Apa Kita Skip Aja Gitu Gimana Buat Menghemat Waktu Dan Menghemat Durasi Ini Jadi Kalian Gak Terlalu Panjang Nonton Videonya Oke Ini Kita Sign Ini Military Access Jadi Military Access Itu Kongrong Bebas Jalan Jalan Di Tempatku Kerajaanku Ini Semua Wilayah Yang Kau Tak Kuasai Karena Kalau Kita Gak Punya Itu Kita Asal Jalan Di Tempat Kerajaan Yang Lain Ini Dia Bakal Kita Dimusuhi Gitu Kita Kita Dapat Ini EXP Kita Naik Level Tadi Juga Karena Quest Berikutnya Kita Harus Jadi Duke Sekarang Kita Second Mark Quis Lang Lagi Upgrading Apalagi Yang Bisa Kita Lakukan Sudah Tidak Ada Like Ini Bawah Ini Nanggung Banget Ada Satu Fishing Fishing Port Cuma Jarak Jauh Banget Ya Mau Kesana Ini Rada Was Takut Nanti Pas Kita Kesana Oh Ini Siapa Nih Wang Wang Ini Apa Sih Wang So Mau Ngaput Iron Man Lagi Gila Bro Bro Enggak Ini Enggak Kapok Sudah Dilucuti Bapak Muda Tusuk Pake Sunduk Tombak Dari Yang V Gundun Ini Anaknya Pengen Nih Pengen Ngerasain Ini juga Ujung tombak Kuanju Gimana bro ini bro Gimana bro Menurut kalian Kita hajar itu Gimana nih Wangsou ini Ini kayaknya dia juga Hidup di dunia ini Cuma jadi perusuh doang Yang kita mau Fokus ke arah Cao Cao Di sebelah barat Si Wangsou ini malah Wah Ini gak penting ini Kalau kita ini Peace sama domin ini Berarti kita peace juga Sedangkan hand empire Dan kita gak bisa Nguasai wilayahnya Karena kalau kita Udah terlanjur peace Terus kita dalam beberapa Turn ini mengkhianati Perjanjian itu Kerajaan lain bakal ini Bakal benci sama kita Dan ada kemungkinan mereka Bakal nginvasi kita Tidak apa nih Tadi Oke kita Standby di Iron Ini dulu Ini kok gak bisa Dikerak nih Bro Nah Oke Sudah ada Di Ironman Kita berjaga-jaga disini Musuhnya langsung turun Oke kita upgrade Kita fokus ke ekonomi Aja dulu Apa Sawah dan Peperangan ini Apa Perang ini Kita nanti aja Fokusnya Ini Kalau yang kuning tuh Kalau gak salah Lebih ke pemerintahannya Gimana Kalau yang Biru ini Lebih ke Ekonomi Commerce Kalau ini industri Industri Oh Commerce Tadi apa Berarti yang Biru Yang biru Threat Threat Agreement Oke ini kita bisa Administrator Administrator ini Gunanya Buat Ini Kita nempatin Orang di suatu Kota Biar jadi Administrator Itu Guna Eh ini Cancellor dulu Cancellor ini 15% Income Pempercentry Lumayan Cancellor Tapi Nanti Kalau Udah Ini Udah Bicentry Kita Banyak Gitu Maksudnya Kerajaan Kita Banyak Karena Sekarang Berarti Salary Dia Jadi 200 Plus 250 Jadi Lebih Mahal Ini Administrator Aja Ini Dia Ngasih Efek Kita Tempatin Dia Di Suatu Kota Dia Ngasih Efek Ke Kota Itu Itu Administrasi Efek From Jang V From Ke Banju Kayak Nambah Populasi Pertemuan Populasi Sama Mengurangi Konstruksi Terus Sama Itu Ada Lagi Mengurangi Korupsi Korupsi Jadi Setiap Kota Punya Penghasilan Misalkan 1000 Tapi Kalau Korupsi Tinggi Di Kota Itu Dari 1000 Itu Tidak Masuk Kantong Kita Semua Paling 700 Korupsi 30 Persen Kalau Ada Administrator Berarti Ada Yang Bupati Semacam Bupati Berarti Ada Yang Mengawasi Kota Itu Nah Ini Tadi Kita Punya Dua Administrator Nah Ini Zoyu Legendary Expertise Gede Wiss Sof Gede Jadi Cocok Cocok Juga Untuk One On One Walaupun Tidak Segede Zou Ini Guanyu Ini Kita Kasih Kuda Yang Lebih Cepet Lebih Cepet Dan Kalau Kuda Kuda Itu Kenapa Harus Kita Ini Kalau Kuda Semakin Cepat Semakin Berat Dunia Jadi Ada Dua Atribut Dari Kuda Kecepatan Dan Mesh Mesh Berat Semakin Berat Semakin Ini Ketika Nge-charge Impact Boom Makin Berat Gudanya Makin Biar Pasukannya Soalnya Ya Itu Kalian Ketiban Kulkas Sama Ketiban Meteor Sakitan Mana Ketiban Meteor Soalnya Berat Banget Kayak Gitulah Istilah Speed Speed Juga Itu Mengelarui Makin Cepat Gudanya Berarti Cepat Makin Cepat Sampai Top Speed Jadi Makin Ini Makin Sakit Juga Charge Jadi Tumpang Lima Yang Imba Kita Kasih Kasih Kuda Ada Juga Kalau Ini Kalian Nambah Atribut Atribut Dikit Sama Satisfaction Jadi Satisfaction Lebih Dari 80 Tuh Tuh Kalau Kalau Salah Tuh Dia Sudah Setiap Angkat Sama Kita Tidak Akan Cabut Bisa Juga Ini Dinaikin Gaji Dengan Cara Itu Juga Bisa Naik Ini Kita Punya Senjata Bagus Warna Senjata Yang Lingkarannya Warna Itu Coklatan Atau Orange Coklat Orange Setua Itu Berarti Ini Common Gitu Kalau Yang Ini Yang Ada Apapun Lingkarannya Berarti Itu Lumayan Rare Nanti Ada Yang Gold Itu Super Rare Ini Common Kalau Yang Common Bantung Ini Yang Gak Ada Lingkaran Kita Tau Kayak Mendali Gitu Ini Fan Yenping Lumayan Buat Buat Ini Apa Nanti Dia Buat Bantu Bantu Itu Oke Kita Senjatanya Aja Gak Apa Gak Ada Salah Paling Nanti Kalau Ada Hero Lebih Bagus Kita Lucut Lagi Gak Apa Oke Kita Cepetin Nanti Ya Guys Dan Gak Nanti Tampak 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 selamat menikmati 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 baru juga balik mau perang langsung diloncati si kuda dari zhaoyun ini ayo mana nih ofisernya lihat mayat bergeletakan di medan peperangan ini ayo ayo lari kemana nih ofisernya nggak apa-apa itu kita biarin aja kita kesini dulu ngumpul dulu ofisernya mati mereka udah mulai ini Oke Victoria izi izi tainter ini aja yang gampang itu nggak akan bisa kekejar lagi juga ofisernya officer lemah kita enggak enggak takut kalau dia bakal balik lagi nyerang kita Oke yun kita cari rancang-rancang ini enak banget nih di charging belok ayo mana charging waduh kena satu bro waduh Buar waduh Buar waduh Buar 31 biar gitu bro mainnya bro charging dari zhaoyun suwan men show 216 bunuh 216 sendirian gila wah mereka juga gila sih ini ya Cavalry ya aduh spear kita coy cukup banget jumbo 275 waktu kayaknya kurang bagus perian itu bagusan spear yang ada ia tamennya Oke kita buruh kita kehilangan 345 lebih baik kita milih rekrut aja nih kayak rekrut atau duitnya duitnya juga udah lumayan ya 3008 persen tuh berarti 508 persen duit aja deh gampang dan pasukan cepet kok ini ya kalau cuma 100 200 itu cepet nambahnya Oke beloved Lord kita serang bro kita serang bro ini Zhaoyun Rizkang close victory continue shit ini Zhaoyun kita deketin biar ini kalau kayaknya nggak butuh deh nggak butuh bantuan juga soalnya kian-kian gampang tadi barusan keluar dan pasukannya abis semuanya jadi walaupun Zhaoyun nggak bantu ini juga tetap aja tetapnya tetap bisalah bunuh sih ini pengceng ini di rumahnya sendiri oke paling ini cocok bahaya banget paling untuk episode kali ini kita akhiri disini habis turn satu turn ini kita akhiri kita kuasai pengceng ditan berikutnya di episode berikutnya karena ini udah 30 menit lebih hampir 40 menit oke guys ke jadi ini kita nih gimana menurut kalian apakah lebih baik bagian taktiknya di cepetin bagian ngemanage kerajaannya di cepetin jadi kalian lebih pengen ngeliat apa deh pengen ngeliat peperangannya atau ngemanage kerajaannya ini cara ngemanage kerajaannya oke leave di komen ya silahkan leave di komen thank you supportnya di series ini dan episode ini silahkan like kalau kalian suka silahkan ikuti jika kalian ingin meng-support series ini agar terus berlanjut oke see you di episode berikutnya guys bye 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 yo guys see you on ya guys comment like and subscribe salam josh josh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati